Intro Saudara Kabupaten ND merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Kabupaten ini dikenal dengan beragam potensi wisata dan juga kekayaan warisan budaya yang memesona. Dan untuk memaksimalkan potensi tersebut, pemerintah Kabupaten ND terus melakukan berbagai langkah dan upaya melalui program yang inisiatif untuk memajukan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten ND. Lantas seperti apa kebijakan dan program inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ND, serta bagaimana dampak positif bagi perekonomian daerah yang ada di sana. Kita akan bahas lengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Winda Anggreni hanya di Bincang Kita. Dan saudara untuk membahasnya saya sudah kehadiran arah sumber Bupati ND Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Jafar Haji Ahmad. Halo Pak Bupati apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik. Luar biasa selamat datang di Bincang Kita ya Pak Bupati. Pak Bupati berbicara mengenai Kabupaten ND yang berada di Nusa Tenggara Timur, dikenal dengan potensi wisata alam, wisata budayanya juga boleh dijelaskan keberadaan ND seperti apa? Jadi ND itu salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kami ada 21 kabupaten, 1 kota. Nah ND itu terletak di tengah-tengah pulau flores, dengan luasnya itu 2.000 lebih km persegi. Kemudian kecamatan ada 21, desa ada 255 desa, 23 kelurahan dan 830 busun. Daerahku seperti itu, itu mempunyai potensi pariwisata yang sangat-sangat luar biasa. Satu contoh Mbak, Mbak Winda, Danau Kelimutu itu tiga warna. Di dunia tidak ada, kecuali di ND. Salah satu keken potensi alam kami yang sekarang kita sering promosikan untuk bagaimana dunia tahu. Dunia tahu ada ciptaan Tuhan yang terunik, yang tidak ada di dunia, yang ada di ND. Kirakan seperti itu. Wisata alam, kemudian juga yang menjadi daya tarik dari ND adalah wisata sejarah Bupati. Apa yang kemudian menjadikan ND ini menjadi tujuan destinasi sejarah bagi wisatawan? Ini pertanyaan yang menarik buat Bupati ND. Karena kami di ND itu namanya rata rahimnya Pancasila. Ketika Bung Karno dibuang ND tahun 1934-1938, beliau dalam kesendiriannya, kota sepi, kota jauh dari keramaian, suka merenungkan bagaimana ke negara merdeka itu, apa dasar negara. Ini adalah beliau merenungkan sesuatu tentang lima dasar negara kita yang sekarang kita menambahkan Pancasila. Di bawah pohon sukun, renung berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu. Terimplisasi lah dengan kita punya budaya lokal sana, yang gotong royong, yang turaransi, yang berkebersamaan, musyawar musyakat. Kalau kita bikin satu rumah itu, bikin satu rumah itu, satu musyawar dulu. Panggil sebab kita pun adik kakak, sana pambil, eh, kau tangguh apa, kau tangguh apa. Itu kehidupan kami di ND seperti itu. Wah jadi sangat bersejarah ya, apalagi bagi Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno yang ternyata dulu merenungkan Pancasila. Ternyata di ND, lalu apa saja situs sejarah yang ada di sana Pak Bupati? Sejarah kami di sana tentu dulu ada gereja, gereja nama Pak Tujang Petugis, namanya katedral. Kemudian tentu ada situs Bung Karno, ini ada, ada perenungannya. Ada namanya, Bung Karno pernah setiap itu di suatu perpustakaan, namanya Serambi Bung Karno. Itu Bung Karno kalau masa sepunya itu datang, Masjid Belanda, datang, disitu baca buku segala macam. Dan masih ada tempatnya Belanda, Bung Karno ketika di ND melapor disitu dia. Itu masih untuk langkah dan Masjid seperti Arabita masih ada tempat sholatnya Bung Karno. Jadi sejagat baik kami masih banyak kami dilestarikan hingga saat ini. Wah, terus dilestarikan hingga saat ini. Lantas kemudian apa langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ND untuk terus menjaga wisata sejarah ini, terus dilestarikan dan orang-orang akan terus berdatangan untuk berkunjung ke ND melihat potensi wisata sejarah di sana seperti apa sejauh ini Pak Bupati? Nah, tentunya pertama kami harus koordinasi berkerjasama dengan BPIP. Karena konsep lahir Pancasila itu domainnya BPP. Kami harus komunikasi sehingga kita pertahankan nilai yang menjadi ND itu untuk kita kembangkan untuk generasi muda ke depan. Nah, tadi kami sebelum ke sini sudah ketemu dengan BPP, dengan Kepala BPP dan teman-teman di sana. Kami alukan konsep untuk pariwisata sejarah bangsa Indonesia. Tadi nanti ada satu Juni itu ada rakor, jaket Bung Karno, carian kota tanpa sejarah Bung Karno. Selama beliau hidup itu, dari darwasa sampai dengan beliau wafat itu, ada 21 kota. Ya, pandai singgai oleh Bung Karno sebagai bapak bangsa. Nah, waktu itu rakor natas itu rakor di ND, 21 bupati wali kota hari di sana. Nah, kota yang paling banyak sejarah di Bung Karno, ada yang sempat tinggal bertahun-tahun itu, ada empat kota, ND, Blitar, Bandung, Bengkulu. Bupati, selain wisata sejarah yang tadi sudah dijelaskan, di awal tadi juga sudah disinggung terkait dengan Danau Kalimutu, Danau Tiga Warna. Mungkin boleh dijelaskan lagi terkait dengan Danau ini dan bagaimana pengembangan Danau Kalimutu ini? Ya, yang tertarik tadi saya kata mistiknya itu adalah disitu di Tiga Warna itu bersemayamlah roh para arwah yang telah menulis kita semua di sana itu bersemayam disitu. Jadi selalu berkumpul disitu. Nah, sehingga setiap tanggal tadi saya sampaikan, 14 Agustus itu mereka keluar. Nah, disitulah cucu-cucunya itu yang sekarang ada di Tiga Warna itu memberi makanan roh halus. Supaya mereka tanah arwahnya itu. Jadi, intinya itu mistiknya disitu. Nah, itu air bisa berubah-ubah juga. Kenapa tanggal 18? Karena pada saat memerdeka, 17 Agustus itu, Kalimutu ada banyak aneh-aneh di sana, bergerak ke dia. Sehingga para penyanggar yang 17 komit ada tadi, bergerak. Kenapa begitu? Ambil kesimpulan bahwa, oh kita harus kasih makan kepada roh arwah-arwah tadi. Jadi, mungkin mereka meminta, dikasihlah sesembahan itu. Tentu apabila mereka punya rokok, minuman, minum adat, segala macam, dikasih sesembahan. Jika dia tenang kembali. Wah, masih banyak yang kemudian ingin saya tanyakan. Sadaranya, kita akan lanjut lagi. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih ada masih bersama kami di Bincang Kita. Dan tentunya saya masih bersama dengan Bupati Ende, Bapak Jafar Haji Ahmad. Tadi kita sudah menyinggung terkait dengan kawasan Geopark di Ende. Kawasan Geopark, Kalimutu. Itu boleh dijelaskan seperti apa pengembangannya saat ini, Pak Bupati? Saat ini kita sudah mendapatkan warisan geologi, dalam kawasan-kawasan geologi oleh Kementerian SDM. Ini awal mulanya kita akan menjadikan tingkat lagi, jadi geopark. Dasar itu geologi sudah bagus. Menurut syarat, saat ini kita terus kembangkan untuk geopark, Kalimutu, tiket nasional dulu. Ini sekali lagi, ini ada mereka promosi keluar. Nah itu kita sudah bersama oleh Kementerian Investasi, kemudian Kementerian Pariwisata untuk dijadikan kawasan geopark kemitikat nasional. Mudah-mudahan bulan November 2004 itu kita sudah mempunyai sertifikat nasional sebagai Kalimutu Geopark. Tapi apa yang menjadi visi-misi dari pengembangan kawasan geopark di ND? Tentunya itu meningkat ke pariwisata, intinya untuk meningkatkan kita punya ekonomi diara kita. UKM kita, kalau itu induknya geopark itu. Sehingga ujungnya itu adalah bagaimana lingkungan saya di sana itu, para UKM saya bisa hidup dengan alam yang ada di sana. Jadi bagaimana kita meningkatkan daya tarif wisata melalui event tadi yang kita buat. Tentunya Pemirsa Pusat punya parahan sekali. Nah nanti setelah dapat nasional, setahun-tahun kita harus ke UNESCO. Sehingga jadi itu menjadi tingkat dunia. Nah ketika dunia, insya Allah mudah-mudahan ini akan jadi hebat. Jadi sekarang targetnya adalah tingkat nasional terlebih dahulu dan targetnya di November tahun ini ya. Nasional tahun ini 2024, nah mungkin setahun-tahun lagi kan ada penilaian selis ketat sekali itu. Lalu upaya konservasi alam terkait dengan kawasan geopark kelimutu ini seperti apa sejauh ini? Tetap kita, ini kan berapa lima hektare lebih kalau tidak salah itu, itu konservasi tetap berada di bawah kementerian kehutanan. Di daerah itu, daerah taman nasional yang konservasi dijaga betul oleh kementerian kehutanan. Kami hanya buat tanah saja, membuat event, membuat promosi segala macam. Kami di daerah untuk mendatangkan pariwisata tadi itu. Nah tentu pemiliknya adalah kementerian kehutanan. Dari konservasi kalemata itu terperhara dengan baik dan sangat baik sekali. Oke, tapi di sekitar kawasan geopark kelimutu itu selain adanya danau tiga warna tadi, apa saja yang menjadi daya tarik bagi wisatawan? Mungkin flora fauna atau apa seperti apa Pak? Ini yang menarik ini, bau indah. Tadi tidak hanya, tadi tidak hanya warna saja, tapi fauna flora dia itu sangat indah. Ya seperti misalnya fauna, itu ada burung-burung elang flores, gerugiwa kita bilang itu. Gerugiwa itu mirip seburung geruda itu. Oke. Sangat mirip sekali. Dan suaranya bagus. Burung itu hidupnya hanya di daerah kelimutu, satu kecamatan yang ada di daerah kelimutu, elang flores. Kenapa dia suka di sana? Karena masyarakat kami tahu burungnya suka makan ayam, makan penyatuan-penyatuan peliharaan orang, burung itu. Nah, berada tempat lain sudah hampir punah, dikejar orang. Karena kami di sana itu alam, dan kita itu menyatu, sehingga burung dilihat saja. Makan ayam dibiarkan saja. Jadi dia tetap di situ, dia burung itu, elang flores namanya itu. Nah, teman-teman kalau ke sana itu, ada tempat-tempat dia cari makan. Oke. Dibiarkan oleh para toko-toko ada satu situ itu, sehingga makan ayam, apa di situ, anak ayam, biarkan saja. Burung itu bersahabat, salah satu contoh, seperti itu. Dan lagi burung-burung kekatua, burung apa segala macam itu banyak di sana, dan terjaga betul, tidak boleh di apa-apain. Nah, kalau mbak pindah ke sana pagi hari itu indah sekali. Oke. Indah sekali. Sangat-sangat luar biasa. Jadi kekayaan flora dan fauna juga di sana menjadi daya tarik ya. Salah satunya adalah elang flores. Elang flores. Jadi itu. Yang kemudian dilestarikan. Dan gue floranya itu, tentukan misalnya bukit-bukit yang indah, sehingga sepanjang mata mana itu ada flora-flora yang memang, daunnya lain-lain, katakanlah kemiri misalnya, daunnya keputih-putih, nampaknya indah dari lekung-lekungan gunung saya itu indah sekali. Ketika kita berada di puncaknya gunung Kelimutu itu. Jadi Kelimutu itu ada 617 kari permukaan laut, tinggi sekali dia. Kalau diri atas tubuhnya itu, meledak, oh itu hijau, itu merah, itu putih, itu cek dah. Baru faunanya. Nah ini ke depan, seingin ada ketegantung. Tapi bawah siap, tulis soal. Ketegantung, kalau ini kawas itu, kalau orang-orang tua, dia harus pakai ketegantung. Oke. Kalau mudah dilucat. Jadi mata kita dimanjakan dengan keindahan alam yang ada di Danau Kelimutu, kawasan Geopark Kelimutu. Lalu bagaimana sejauh ini dampak positif dari pengembangan pariwisata, kemudian dari kawasan Geopark Kelimutu terhadap masyarakat lokal yang ada di sana, Pak Bupati? Oh itu sangat. Saya tertarik juga sekali. Tentu ujung kita kan, bagaimana peningkat ekonomi daerah? Bagaimana mencejatarakan lingkungan? Itu tujuan kita membuat sesuatu tadi itu, kembali kepada rakyat kita. Nah untuk itu, peningkat ekonomi sangat-sangat setitifkan. Ada datang seperti daya lain juga, subuh-subuh sudah ada orang. Nah kita, subuh sudah ada orang, bulan-bulan sudah ada orang. Menitup indahnya, stand-raise itu. Ya sudah ada orang, nah kamu dari situ, para hukum itu, dari segala pakaian mereka, menjual jajah mereka, itu sangat seindah. Nah sebentar lagi, dia ke pasar, pasar tersenang, dari situ. Dari situ juga ada pasar. Nah itu, mereka tinggal di situ juga. Terus asin tinggal di sekitar homestay-homestay yang ada di situ. Pagi mereka ke Kelimutu, menikmati udara dingin, bisa 10-15 derajat. Jadi memberikan dampak positif juga bagi masyarakat lokal, meningkatkan perekonomian juga di sana ya Pak Bupati. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Saudara, usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di bincang kita. Terima kasih ada masih bersama kami di bincang kita, dan masih bersama dengan Bupati Kabupaten ND, Bapak Jafar Haji Ahmad, yang tadi juga sudah menjelaskan bahwa ini berdampak positif ya, dengan adanya pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten ND. Dan katanya juga pemerintah Kabupaten ND ini juga memanfaatkan potensi pertanian lokal yang ada di sana untuk pengembangan sektor pariwisata. Benar seperti itu Pak Bupati, boleh dijelaskan seperti apa? Betul sekali. Jadi gini, Kelimutu itu ada tuan-tuan adat. Kita penyangga Kelimutu itu ada 21-21 kepala adat yang berdiak ada komunitas-komunitas itu. Nah itu secara sejarah mereka yang milik itu. Sejarah. Nah secara itu, kalau kita ada Pak Patikadu, Bapak Temata itu, misalnya saya ulang lagi, mereka itu yang memberikannya. Nah dampaknya pertama kepada masyarakat di sekitar itu adalah event tadi. Semua yang masuk ke situ, CSR-nya, dari mereka. Dampak ekonomi langsung adalah pertemuan ekonomi kepada tadi, pendatang itu. Dan mereka tidak boleh lalu-laluan. Mereka di bawah danau Kelimutu itu, dan mereka itulah yang berjualan di situ. Tidak ada di kota data, tidak ada. Itu khusus untuk mereka. Utamakan, mereka memanfaatkan keindahan alam itu buat mereka di situ. Nah dampaknya ke kota itu, termasuk belanja segala macam, pasar tersenang. Nah, kaitan pertanian, mereka itu minap di daerah situ. Kita ada desa wisata, ekowisata itu, sudah dapat juara nasional juga lah. Jadi, para turistah tinggal di situ, mereka pagi bersocok tanam, mati tanam, cangkul, segala macam. Sia-sia datang bawa masak sama-sama di masyarakat di situ. Itu, satu desa itu, desa Koanara. Namanya itu, kami sudah latih bahasa Inggris. Oke. Di situ, kaitan sama di lembaga, lembaga pelatihan bahasa Inggris, para suster saya di sana juga melatih. Namun, termasuk bagaimana cara berkomunikasi di situ. Tapi dengan toko adatnya, kita tidak sama. Nah, kita punya kepercayaan di sana itu, harus kita akui. Kalau kita langgar, berarti ada-ada masalah di kemarinnya. Contoh yang saya katakan, musim tanam, tanam sembaran, tidak boleh sembarangan. Ada ritual dulu. Bawa terpanin, ritual dulu. Itu dibekang oleh pemerintah. Ya, ini salah satu contoh, adat budaya tetap kita hargai. Karena alam itu dengan masyarakat lingkungan jauh sebelum itu sudah menyatu. Ini kita pertahankan, nah kita akan jual itu sebagai objek pariwisata yang menarik orang. Justru adat isteri dari masyarakat lokal juga menjadi daya tarik seperti itu. Contoh satu ini, bekerja suatu waktu harus pire. Pire itu kalau di Bali itu nyepi. Kalau kami sana, satu tahun itu harus ada pire. Tidak boleh bekerja, horobit alam. Tidak boleh bekerja. Siapapun, proyek pemerintah pun berhenti. Harus berhenti dulu. Jadi segala aktivitas dihirikan pada saat itu. Karena ada, wargati. Itu terus kita pelihara, sehingga hubungan antara pemerintah dan toko-toko ada. Jadi ada kesimbangan. Jadi tidak saling menghargai, sehingga ini dibangun dengan penuh toleransi tadi. Oke, seimbang dan juga saling menghargai, dan ini juga bisa mengundang ternyata wisatawan untuk datang. Lalu kemudian yang juga menjadi salah satu program dari pemerintah kabupaten ini adalah pembangunan sumber daya manusia. Seperti apa pembangunan SDM di sana. Ini kan juga pasti akan berpengaruh terhadap sektor pariwisata. Ini dia itu. Ini dia itu harusnya kalau kita bisa pariwisata, industri pariwisata harus didukung oleh SDM yang mumpuni. Tidak bisa alat saja. Nah, kami punya program perbanyak SMK. SMK pariwisata, banyak SMK wajib berbahasa Inggris. Kemudian ada pelatihan, pelatihan yang sama di Bali. Karena Bali itu adalah dunia. Nah, bagaimana cara kita menjual atau lembaga pendidikan di Bali itu masuk ND, pelatihan, kerampilan, baju juga, pasar banyak di sana. Jadi, peningkatan SDM itu memprograbilitas kita untuk menunjukkan industri pariwisata. Jadi, pertama itu sekolah-sekolah di sana orientasi ke pariwisata. yang kedua, bahasanya harus ikut. Cina, Mandarin, harus Inggris, harus. Itu mutlak. ketiga, di satu kampung, terutama tadi saya bilang, konara itu harus, orang ini harus, anak, orang tua, minimal, berbahasa Inggris, untuk komunikasi dengan para turis. Jadi, kita sempat sama dengan lembaga-lembaga di Bali, atau di Bajo, yang tingkat-tingkat, Lombok. karena kami di sana itu terbuka banget itu. Kapal roro saya untuk sifatnya untuk pariwisata itu setiap minggu itu ada Bende, Bajo, Lombok, Barah. Oke. Nah, ini jalur-jalur pariwisata. Jadi, kami harus meningkat SDM, saya setuju. Jadi, prioritas kita itu, kalau kita industri pariwisata, SDM, sekolah-sekolah, SMK, mana yang untuk berubah. Penguatan SDM juga terus dilakukan. Lalu, kemudian yang akan menjadi target kedepannya dari pemerintah Kabupaten Nd, untuk keberlanjutan pariwisata Nd, seperti apa, Pak Bupati? Itu pariwisata. Nah, tentunya, kita harus ke pusat. Tentu, seperti pariwisata. Bagi contoh, di pariwisata ada enam desa kreatif. Ada desa, adalah pesat pariwisata itu, ada. Nah, itu kita matchingkan antara pusat sama daerah. Nah, sehingga lalu arus wisatawan, Nd beri kontribusi berapa dari pemerintah pusat. Nah, kita kekurangan, kita punya fisikal daerah. Untuk pariwisata kan mahal. Ya, menjual sesuatu itu mahal. keindahan mahal. Untuk kita gandikan biaya swasta juga, CSR teman-teman dari BUMIL, kemudian pariwisata juga punya program tarik. Nah, itu-itu kita harus buka channel kita sebanyak-banyaknya. Terutama, Kementerian Pariwisata. Oke, jadi semangat kolaborasi terus ditanamkan ya untuk kemajuan pariwisata Nd. Terakhir, Pak Bupati, apa pesan dan juga harapan yang ingin disampaikan oleh Bupati Nd? terhadap kemajuan pariwisata di sana? Silahkan. Tentu harapan saya sebagai Bupati Nd kepada para pendengar serta pendengar kami punya obrol ini datang lagi Nd. Nd itu yang tidak ada di Indonesia dua. Kata pada alam itu Danau Kilimutu yang mudah sejarah tadi Rahim Pancasila itu tidak ada di Republik ini kecuali ada di Nd. Indonesia bukan tentu jadi seperti ini ketika Nd tidak ada Nd tersebut karena kehidupan kami sana itu nyaman goto royong jadi ini harapan saya Bapak Ibu yang saya hormati ketika obrolan kami di Bapak Bindah ini datanglah tengoklah kita punya Nd yang sangat luar biasa dengan alamnya budayanya sejarahnya komplis sekali teman-teman sekalian jadi untuk itu sekali lagi Nd memang kita ingin jadikan jendela dunia kira-kira itu Bapak Bindah ya baik terima kasih Bupati Nd Bapak Jafar Haji Ahmad sudah berbincang bersama kami pagi hari ini sukses selalu Pak Bupati dan juga bagi Anda yang ingin berwisata salah satu tempat yang bisa Anda kunjungi adalah di Nd karena ada wisata alam wisata budaya wisata sejarah semuanya lengkap di sana kami akhiri perbincangan ini saudara saya Winda Anggreni pamit berhenti terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati